I worry about nothing, I worry about nothing 7 tahun membina rumah tangga pasangan Rianti Cartwright dan Casanova Alfonso masih belum juga dikaruniai momongan Kerinduan pun sudah berada pada puncaknya Pasti setiap tahun, pasti aku masih sama seperti tahun lalu, masih benar-benar merindukan Jadi setiap tahun juga aku terus minta doa, mudah-mudahan tahun ini ada berkat, ada anakmu Dan seperti memberi clue, tahun 2018 ini mereka bertekad dan mematok target memiliki buah hati Salah satunya dengan benar-benar memfokuskan diri dan mengurangi kegiatan Belum, jadi sebetulnya mungkin, mungkin, mungkin aku gak tau ya, nanti di follow up lagi Belum ada rencana yang konkret, tapi kalau udah selesai promonya mungkin kita akan mulai program Soalnya memang tahun ini sih aku pengen fokusnya untuk punya baby yang mudah-mudahan terlaksana Minta doanya ya teman-teman Meski begitu, pemain film dan presenter ini tak akan menempuh cara yang selama ini jamak dilakukan Termasuk belum terpikir untuk mengadopsi anak dengan tujuan sebagai pancingan Kalau aku sih adopsi anak adalah sesuatu yang mulia ya Tapi kalau dilakukan untuk mancing anak biologis kayaknya gimana ya kasihan anak yang diadopsi Jadi aku sih belum ada pemikiran seperti itu Kalaupun aku sampai mengadopsi anak pasti karena emang pengen punya anak aja Pasangan selebritis Ibrahim Imran atau lebih dikenal dengan nama Baim dan Artika Saridevi Tampaknya ingin konsisten mengenalkan kepada kedua putri kecilnya Sarah Ebyelia Ibrahim dan Diana Zuli Ibrahim pada dunia musik Dalam beberapa postingan, Baim mendampingi kedua putri kecilnya yang tengah memetik gitar Yang menarik, Baim lebih sering mengajak anak yang meng-cover lagu-lagu The Beatles Memang pasti dari Mas Baim sih, dari kecil emang udah dikenalin Kalau lagu Beatles kayaknya hampir semua orang juga dengerin Cuman kebetulan memang saya dari kecil juga diajarin orang tua juga lagu-lagu itu Di mobil itu sebenarnya saya pasang aja buat ngantar anak sekolah gitu tiba-tiba Tiba-tiba mereka pas saya lagi main di rumah mereka nyanyi karena mungkin udah ter-brainwash di mobil Ya akhirnya saya sekalian aja ngajarin mereka nyanyi Tapi bukan sengaja ayo nyanyi Beatles karena saya dengerin di mobil aja Kan saya dengerin mereka tuh banyak macam musik gitu Tapi kayaknya Beatles lagu yang mudah untuk dinyanyikan kayaknya Pilihan kepada grup musik asal Liverpool Inggris ini bukan bermaksud gaya-gayaan Namun sebatas kepada larik dan musik mereka yang memang universal Lirik sih mereka juga gak terlalu ngerti lah Cuman memang melodinya enak Terus liriknya pun ada beberapa lagu-lagu yang memang saya dengarkan ke mereka pun Ya lagu-lagu yang gak cinta yang seperti itu ya Cuman mereka ngerti lah gitu lagu-lagunya kan banyak yang universal juga Meski sering membawakan dan memperdengarkan lagu-lagu The Beatles Bukan berarti mengabaikan lagu-lagu dari negeri sendiri Tapi tetap mereka sih lagu yang utama mereka lagu anak-anak Indonesia ya Kayak naik-naik ke puncak gunung, cicat-cicat di dinding Semua lagu-lagunya Ibu Sud Apa namanya? Potong Bebek Potong Bebek Jadi itu lagu-lagu mereka yang ikut mewartai pasal mereka tumbuh dari bayi bahkan sampai sekarang Semua lagu lah, lagu bahasa Inggris kita dengerin, lagu bahasa Indonesia dengerin Lagu zaman kita SD dulu yang gak pernah mungkin sekolah-sekolah sekarang udah agak jarang bawain Kita juga kasih denger Ada juga beberapa lagu kekinian yang artinya itu sangat dewasa gitu Saya kasih tau bahwa lagu ini gak bisa untuk ikut dijanjikan oleh anak-anak ya gitu Dia tanya kenapa artinya ya Artinya mama belum bisa jelasin sekarang, jelasnya gimana Cuman ini bukan lagu-lagu yang menggambarin kamu sebagai anak-anak Jadi ya mereka ngerti dan pilih lagu yang lain Bukan hal yang mudah bagi grup band Niji membuat keputusan untuk rehat dari hingar-bingar dunia musik tanah air Bermula ketika sang frontman Geringganesa berkecimpung di dunia politik Yang kemudian bergabung pada salah satu partai Efeknya adalah Niji seperti kehilangan daya untuk berkarya Setelah heboh dikabarkan membubarkan diri Semua personal berkumpul untuk memastikan bahwa kongsi mereka tidak pecah Hanya rehat sementara waktu Cukup lama lah maksudnya kayak Geringgan tadi sudah bilang satu setengah tahun gitu kan Terus sebenarnya sih statement-nya tahun lalu gini Ya pasti sih ada beberapa teman-teman disini juga ada yang berat Tapi ya namanya juga sebuah perjalanan ya pasti ada aja harus dilewati Jadi beda pendapat itu gak apa-apa Buat teman-teman, buat semua fans Niji, Nijolik dan juga semua penggemar musik Indonesia Sekali lagi kita tegaskan bahwa Niji tidak bubar Hanya istirahat sebentar Karena mereka berlima mengikhlaskan dan mengizinkan saya Untuk mengabdi dulu ke bangsa Indonesia Dan sambutlah Nev Plus Keren banget Sebuah band baru dengan warna baru Dan saya adalah fans pertama mereka Dan nanti akan nonton mereka di bulan Februari 15 tahun bekerja bersama membuat kedekatan mereka sudah seperti keluarga Wajar bila ada rasa berat untuk berpisah Ya memang kita udah bersahabat 15 tahun Jadi ya apa namanya Susah untuk kita untuk tidak bersama-sama Jadi tetap aja sih ya keputusan yang diambil Gering tuh Ya kita harus hargai gitu Karena emang mungkin jalannya seperti itu ya harus kita jalani Oh yang pasti sih Gering sih berat banget gak sih keputusan Apa namanya untuk berhenti dulu Sementara di musik gitu kan ya Untuk di bidang lain Itu saya ya pasti pusing banget lah Seperti orang udah 11 tahun di industri musik 15 tahun udah bermain musik sama kita gitu Tiba-tiba beda haluan itu pasti berat ya Kita berharap sih apa yang diambil oleh Gering Keputusan itu harus benar dan memang tercapai ya Oleh karena itu kita harus support dia juga Meski begitu kehidupan harus tetap berjalan Dan lagi pula dapur juga harus tetap ngebul Karena sejumlah langkah baru sudah dipikirkan personal tersisa Termasuk penggagas proyek baru bernama NAF Plus Dan dia harus jadilah gitu loh Dan jangan lupa maksudnya tetap nyanyi Tetap bermusik gitu Dari kan kayak Gering bilang bikin lagu segala macam Itu kan emang habitnya dia gitu Emang musik gitu Kayak tadi dia bilang Iya gue apa namanya Masih bikin-bikin musik Masih nyanyi-nyanyi gitu Jadi emang gak bisa lepas dari situ sih Memang kita gak ada yang namanya Penggantian vokalis atau apa gak ada Makanya kita bilang hashtag selamat tidur Niji Nyalakan NAF Plus Nyalakan NAF Plus tuh Ya NAF Plus ya beda lagi gitu Kita berlima plus dengan vokalis lain Jadi Niji ya tetap berenam Tidak saja personal dan fans Musika Studio, label tempat Gering dan kawan-kawan selama ini bernama pun Merasa kehilangan dan menyayangkan salah satu tambang emas mereka harus tercerai berai Memang musika itu selalu Musika selalu mendukung dan men-support kegiatan yang positif dari artis musika Gering memang sekarang sedang mempunyai kegiatan baru Yang memerlukan waktu yang sangat banyak dan padat Jadi memang sekarang hari ini Nijinya pertama kali saya ucapkan bahwa Niji ini tidak bubar Tetapi break sementara Asraf Sinclair kembali menghiasi wajah perfilman Indonesia bergenre horror Pria dengan nama lengkap Asraf Daniel Mohamed Sinclair ini Hadir dalam film garapan Rizal Mantovani berjudul Bayi Gaib Ini film kedua pria kelahiran London 18 September 1979 Suami Bunga Citra Lestari ini mengaku senang main film horror Sebenarnya film horror itu cuma sebuah genre doang Mau dibilangin beda sama film drama atau film action atau film apa Setiap film membutuhkan ekspresi dan membutuhkan sesuatu yang berbeda Jadi film horror itu saya senang sekali main film horror Kita bisa eksplor imajinasi kalau dengan film horror Karena benar-benar harus mengimajin apa yang terjadi Dan eksplor benar-benar ekstremisnya Paling penting kalau di dalam film horror Suasana sepinya, suasana takutnya, kagetnya Itu benar-benar harus dirasain Jadi kalau mungkin itu beda dengan film action Dimana action suasananya tidak bisa dirasakan Karena yang harus dirasakan aksinya Aksinya harus dirasakan dengan pergerakannya, dengan movementnya Kalau drama, feelingnya, emosinya Jadi beda-beda Apapun yang saya melakukan itu tetap harus pakai hati Dan kalau saya mendapat tawaran yang dekat pada hati saya Yang saya melihat saya bisa connection Karena saya bisa mendapat koneksi sama kadang-kadang pemain yang lain Atau sutradaranya, atau ceritanya Dan itu yang saya ngerasa, rasain benar Saya bisa merasakan dan saya melanjutkan Sama-sama eksis di dunia perfilman Asraf tak merasa bersaing dengan sang istri Mereka justru saling memotivasi dan menginspirasi Usah banget kalau hidup penuh dengan persaingan Dan melihat orang lain lakuin sesuatu yang lebih bagus Wah saya harus lebih bagus dari itu Bisa melihat orang dan mendapat inspirasi atau motivasi Tapi kalau pemikiran kita cuma sampai Mau lebih baik dari orang lain Itu segala sesuatu tidak ada nikmat Ya sangat open terbuka Melihat skenario, diskusi karakter Diskusi feeling, diskusi adegan Tapi pada saat yang sama Diberi kebebasan untuk menikmati apa yang harus didikmatin Untuk sebuah film Untuk menjadikan dan membuat sebuah film sukses Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.